Shalom, salam jumpa di Renungan Harian Kita Senen 24 Januari 2022 Bacan-bacan suci besok Bacan pertama diambil dari 2 Samuel 5 ayat 1 sampai dengan 7 Injil diambil dari Injil Markus 3 ayat 22 sampai 30 Saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil hari ini Yesus dikisahkan tengah berkonflik dengan ahli-ahli Taurat Mereka ini bukan ahli Taurat sembarangan sebab datang dari pusat yakni Yerusalem Setelah menganalisis pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang dilakukan Yesus Orang-orang itu berkesimpulan bahwa Yesus bisa mengusir setan Dan menyembuhkan orang sakit atas kuasa bos besar setan yakni Belzebul Dengan penghulu setan ia mengusir setan Demikian kata mereka Dengan dua perbandingan Yesus membantah anggapan tersebut Dibandingkannya kuasa iblis sebagai kerajaan dan keluarga Kerajaan yang terpecah pasti akan cepat beruntuh Sedangkan keluarga yang anggotanya saling membenci Pasti tidak akan bertahan lama Kuasa iblis bisa sangat kuat Karena mereka bersatu dan bekerjasama Iblis tidak mungkin mengusir iblis Karena mereka adalah satu kelompok Saudara-saudari yang terkasih Ahli-ahli Torat itu telah melakukan kesalahan patal Mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit Adalah perbuatan-perbuatan baik Yesus melakukan itu semua dengan kuasa roh kudus Namun didorong oleh sikap permusuhan dan kebencian Apapun yang dilakukan Yesus Akan tetap salah di mata mereka Orang-orang itu menutup mata bahwa tindakan Yesus itu Sangat berarti bagi orang-orang yang membutuhkannya Ia membebaskan mereka dari penderitaan Hal yang tidak sanggup dilakukan oleh para ahli Torat sendiri Saudara-saudari yang terkasih sungguh keterlaluan Bahwa mereka menyebut karya roh kudus Sebagai karya roh jahat Ini adalah hujatan terhadap roh kudus Yang menurut penegasan Yesus Tidak mendapat ampun selama-lamanya Banyak diantara kita penasaran dengan pernyataan Yesus ini Apa persisnya yang dimaksud dosa yang menghujat roh kudus Orang menghujat roh kudus Kalau ia dengan sadar dan bebas Menolak kuasa dan rahmat penyelamatan Allah Yang dinyatakan melalui perkataan dan karya-karya Yesus Ia tidak mendapat pengampunan Bukan karena Allah tidak mau Dan tidak mampu mengampuni Melainkan Karena orang itu sendiri menolak pengampunan itu Dengan penuh kesadaran Orang itu menjauh dari Allah Dan menutup diri dari kerahimannya Saudara-saudari yang terkasih Pada hari ini gereja juga memperingati Santo Franciscus dari Sales Ia adalah uskub dan penjangga gereja Dia selalu menggerakkan dan melakukan defusi kepada hati kudus Yesus Dia mengatakan Juru selamat kita akan mengambil hati kita Dan menggantikannya dengan hatinya sendiri Namun bukankah dengan demikian Membuat hati kita sepenuhnya menjadi hatinya Dia hidup dalam semangat dan karya roh kudus Dia selalu membuka hati Dan dirinya untuk digerakkan roh Allah itu Saudara-saudari yang terkasih Mari juga membuka hati terhadap karya roh kudus Dan bukan malah kepada kuasa roh jahat Tanda bahwa kita digerakkan roh kudus Ialah bila kita hadir Dan mau untuk menyembuhkan Atau meneguhkan sesama Bersahabat Dan berjuang Memujudkan damai Sedangkan roh jahat Akan membuat Orang suka menghujat Sesama Dan memunculkan perselisian Semoga Tuhan memberkati Amin